Ratu Kalinyamat, perempuan tangguh yang usir Portugis dari Malaka. Retna Kencana atau dikenal Ratu Kalinyamat merupakan perempuan tangguh yang memukul mundur Portugis dari Malaka pada abad ke-16. Ia terkenal di kalangan Portugis sebagai sosok wanita pemberani. Putri Raja Remak itu mengirim 15.000 pasukan dari Jepara ke Malaka untuk mengusir Portugis. Meski ditentang Raja Aceh, ia tetap mengirim pasukan karena memiliki kesadaran dan kepedulian untuk menjaga kawasan. Keputusan itu juga diambil antara pemuasaan Portugis terhadap Malaka dan Ternate membuat Jepara merugi. Pertukaran rempah-rempah antara Jepara dan kedua wilayah itu menjadi terhambat. Ratu Kalinyamat yang dikenal anti-Portugis itu tidak mau bernegosiasi. Ia bahkan melawan Raja di Maluku yang berkoalisi dengan Portugis. Sayang, Ratu Kalinyamat sulit diajukan sebagai pahlawan nasional karena isu-isu negatif. Hanya sedikit orang yang percaya Ratu Kalinyamat mampu membawa 15.000 prajurit ke Malaka. Sebab waktu itu warga Jepara hanya berjumlah 3.000 orang. Budayawan Sujiwetejo menjelaskan, 15.000 pasukan yang dikirim Ratu Kalinyamat merupakan kelompok perlawanan dari lima kerajaan yakni Banten, Cirebon, Lawe, Tanjung Pura dan Jepara. Sosok Ratu Kalinyamat mampu menghimpun kekuatan dari lima wilayah itu untuk menyerang Portugis. Sujiwetejo pun menyebut Ratu Kalinyamat lebih hebat dari Pulau Patra karena bisa membuat lima kerajaan menjadi satu. Itu sebuah dokumen dari Kudus kan? Bukan semacam Primadona ya. Raihnya Dejakora itu artinya sebuah bintang, sebuah bintang perempuan, semacam Cleopatra. Itu bahkan menurut aku lebih hebat dari Cleopatra. Cleopatra hanya menghimpun dua raja, Julius Caesar sama raja siapa dari Inggris itu. Ini lima kerajaan dari Banten, Cirebon, Lawe, Tanjung Pura, ada banyak lagi digabung, dia bisa gabungkan.